9 Domain God Emperor Season 30, Formasi Pedang Lima Roh Mereka berlima dengan cepat membentuk formasi pedang lima roh dan memandang kincuan, terutama Tuan Mudajing. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Kincuan tersenyum dan menatapnya, apa yang kamu lihat, kamu sangat kecil. Kincuan bahkan menggunakan kelingkingnya untuk menutupi sebagian kecilnya. Hegemon kinceng terdiam saat dia melihat kincuan. Orang ini benar-benar buruk, dia tahu bahwa pihak lain akan marah jika dia mengatakan ini, tetapi dia terus mengatakannya. Wajahnya merah, dia hanya melihat anak-anak sebelumnya. Anak-anak dengan bokong telanjang, bukankah mereka semua sangat kecil? Secara alami, dia terlalu malu untuk bertanya pada kincuan. Jika kincuan tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan mengajarinya tentang itu. Jika memungkinkan, dia akan dengan senang hati memberikan demonstrasi padanya. Tuan muda jing menatap kincuan dengan wajah pucat. Kamu masih sangat sombong ketika kamu akan mati. Kamu hanya pandai menggunakan mulutmu. Siapa bilang begitu? Unyaku sangat besar. Kincuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Dua tangan. Hegemon kinceng dan Lanuo menatap kincuan tanpa berkata-kata. Terutama Lanuo. Dia tidak seperti Hegemon kinceng yang tidak tahu apa-apa. Dia bahkan curiga bahwa kincuan sedang menyombongkan diri. Serang? Bunuh? Tuan muda jing tidak menang dalam pertarungan kata-kata dan memilih untuk menyerang. Formasi lima roh, empat posisi Dewa Bunga. Formasi pedang lima roh, armor lima roh, penggabungan lima elemen. Bayangan samar menyelimuti kelompok lima orang jing sao. Bayangan itu tampak seperti kura-kura raksasa. Memadamkan. Tuan muda jing adalah orang pertama yang bergegas. Kincuan berdiri di belakang dan fati di depan. Karenanya, fati adalah yang pertama bertarung. Ah! Fati maju selangkah. Batang besar di tangannya bersinar dan dia menghancurkannya. Membelah gunung huasan. Huh! Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jing sao memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Itu tebal dan berat. Kemudian, dia menusup dengan pedangnya. Pucat! Suara garing terdengar dan fati dipaksa mundur dua langkah. Fati masih dipaksa mundur bersama dengan posisi Dewa Empat Bunga. Namun, fati menyerbu lagi dan menghancurkan tongkatnya dengan lebih keras. Pucat! Kali ini, dia didorong mundur tiga langkah. Huh! Arrai pedang lima elemen bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Jika kamu ingin menghancurkan arrai pedang lima elemen, bahkan tidak memikirkannya. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Memadamkan. Bayangan samar muncul di tubuh jing sao. Itu adalah bayangan harimau putih. Formasi pedang lima roh mengacu pada binatang dewa legendaris. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, dan Kilin. Formasi pedang lima roh bisa meminjam kekuatan dari lima roh. Kura-kura hitam adalah pertahanan super. Pada saat ini, bayangan harimau putih samar muncul di tubuh jing sao. Ini adalah niat membunuh utama. Pada saat ini, tubuh jing sao dipenuhi dengan niat membunuh dari kekuatan spiritual. Kincuan melihat formasi itu lagi. Dia terus menyalinnya, membandingkannya dengan formasi lima elemen, memperbaikinya, dan menggabungkannya. Hu, mengaum. Dengan raungan memekakan telinga, jing sao tampak seperti harimau putih besar. Pedang panjangnya sepertinya telah menjadi cakar harimau yang paling tajam. Cakar ini sangat besar, seperti bangunan kecil. Itu menabrak Little Fatih. Formasi pedang lima roh mereka telah menembus. Ini jauh lebih kuat dari tahun lalu. Tyrant yang memikat mengerutkan kening. Little Fatih, menghindar. Lan Nuo berkata dengan cemas. Kemudian, dia bergegas. Pada saat ini, Kincuan bergerak dan membentuk segel dengan tangannya. Segel facra gunung Buddha. Memadamkan. Di sana, suara yang dalam dan jauh bisa terdengar. Gunung Buddha emas yang mempesona menyelimuti Little Fatih. Pada saat ini, cakar harimau mendarat di gunung Buddha. Ledakan. Gunung Buddha menghilang, begitu pula cakar harimau besar. Kakak Jian, serang posisi surga. Pedang musim gugur menebas. Momentumnya tajam. Pedang ilahi kaisar sangat ganas. Kincuan, di sisi lain, mengeluarkan panah yang dilapisi jimat indah. Little Fatih, terus hancurkan jingsau itu. Kincuan tersenyum. Kemudian, dia perlahan menarik tali busur hingga batasnya. Cahaya kemasan naik. Tekanan luar biasa naik dari langit dan bumi, disertai dengan raungan naga yang dalam. Cahaya kemasan menyala, dan itu menyilaukan. Panahan naga kekerasan. Bayangan naga emas panjang muncul dari misterius heavy bow. King Cheng, besiaplah untuk membunuh. Kata Kincuan. Memadamkan. Mengaum. Raungan naga bergema di langit, dan siluet naga emas yang mempesona berputar di sekitar panah yang cemerlang saat terbang keluar. Itu seperti angsa yang anggun, seperti awan merah tua, dan membawa serta melodi langit dan bumi. Yin Yang Dao hebat. Ledakan. Sebuah panah langsung menghancurkan formasi pedang lima roh lawan. Formasi ini sangat bagus, tetapi Jing Sao dan yang lainnya belum mengembangkannya ke tingkat kesempurnaan. Mata ilahi emas Kincuan melihat cacat. Bahkan Jing Sao dan yang lainnya tidak mengetahui kekurangan ini. Dengan panah, formasi itu rusak. Penghancuran total. Pada saat ini, batang besar Little Fatih hancur. Jing Sao dan yang lainnya tidak menyangka formasi itu akan rusak. Oleh karena itu, mereka lengah dan tersapu oleh tongkat Little Fatih. Halo berkedip, dan dua di antaranya muncul. Mereka bertiga tidak memiliki jimat pengganti atau liontin giok. Mereka langsung terbunuh di tempat. Tanpa persiapan apapun, mereka tidak dapat memblokir serangan kekuatan penuh Little Fatih. Lagi pula, kekuatan Little Fatih telah berlipat ganda. Tanpa formasi pedang lima roh, mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Mereka bertiga yakin dengan formasi pedang lima roh. Mereka bahkan tidak memakai jimat pengganti atau liontin giok. Sekarang, mereka sudah mati. Dentang-dentang. Pada saat ini, Hegemon King Cheng mengirimkan dua bila angin. Mereka cukup cepat dan tiba dalam sekejap. Jing Sao mengelak secara naluriah. Bahunya berlumuran darah, dan salah satu lengannya dipotong. Mata Little Fatih berbinar, dan tongkat di tangannya akan jatuh. Saya mengaku kalah. Jing Sao berteriak. Aku juga mengaku kalah. Pemuda lain dengan hidung anjing berkata dengan cepat. Little Fatih tidak punya pilihan selain berhenti. Santuari Alliance menang, dan mereka bertukar token. Pertempuran ini membuat banyak orang memperhatikan Santuari Alliance. Santuari Alliance memiliki Saint Lord yang tiada taraf, seorang gendut yang mengamuk, seorang tetua wanita yang cantik, dan dua pria muda yang tampan. Dengan kemenangan ini, aliansi Santuari memasuki 125 pasukan arus tengah teratas. Lihat, Sekte Elang Langit akan menang. Sky Eaglesack menduduki peringkat kelima tahun lalu, tetapi mereka gagal menantang pasukan arus atas. Tahun ini, mereka banyak berkembang. Mungkin mereka bisa menang. Kincuan memandang pemimpin Sekte dari Sekte Elang Langit, dan terkejut. Ada juga yang gemuk di antara mereka, yang agak mirip dengan Little Fatih, kecuali bahwa dia sedikit lebih tua, dan memiliki wajah yang tampak ganas, tidak seperti Little Fatih, yang terlihat sederhana dan ramah. Juga, orang-orang ini harus berada di tingkat hitam. Selain itu, Kincuan memperhatikan tim lain, Bistaming Sekte Penjinak Binatang memiliki lima orang, dan mereka memanggil puluhan binatang iblis selama pertempuran. Mereka mengendarai binatang iblis terbang dan terus menembakkan panah. Keterampilan memanah mereka bagus, dan mereka berada di udara. Namun, mereka yang bertarung dengan mereka tidak berani melakukannya di udara. Sisi lain memiliki banyak binatang setan terbang, dan pertempuran di udara mencari kematian. Bistaming Sekte adalah kekuatan midstream nomor satu. Mereka telah berada di posisi ini selama hampir 10 tahun, dan mereka tidak pernah menantang pasukan arus atas. Banyak orang tidak mengerti, dan banyak yang merasa memiliki kekuatan untuk memasuki arus atas. Bab 292 Sekarang, aliansi suci telah menjadi fokus diskusi semua orang. Kincuan dan autumn of sword intent adalah dua wajah asing karena tidak ada yang mengenal mereka. Di antara 125 orang teratas di aliran tengah, tidak satu pun dari mereka berada di tingkat hitam. Banyak orang menebak bahwa aliansi suci berada pada level ini, dan pada dasarnya tidak ada harapan bagi mereka untuk maju lebih jauh. Lagi pula, tidak ada seorang pun di level kuning, mereka semua berada di level hitam. Di antara 5 orang di aliansi suci, kebanyakan dari mereka berada di tingkat ketiga tingkat kuning. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada kultifator rilem formasi inti tingkat keempat. Inilah alasan yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang mulai menantikan Kincuan, berharap bocah alam formasi inti ini dapat menciptakan semacam keajaiban. Bahkan Tuan Muda Changlan pun penasaran dengan Kincuan. Panah yang ditembakkan Kincuan sebelumnya cukup kuat untuk mengancam puncak level kuning. Kincuan masih sangat muda. Semua orang bisa melihat bahwa anak ini akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus meningkatkan level kultifasinya. Usia dan kekuatan Kincuan saat ini dianggap bagus, tapi itu hanya bagus. Berusia 23 tahun dan sudah berada di tingkat keempat dari alam formasi inti. Di kota Changlan, ada banyak orang seperti itu. Sangat cepat, pertandingan berikutnya dimulai. Kali ini, Kincuan dan yang lainnya melawan seseorang yang memiliki semacam hubungan dengan mereka. Seharusnya seseorang yang memiliki hubungan tidak langsung dengan mereka, dan juga seseorang yang sangat membenci mereka. Tim Tetua Sekte Pedang Roh Tim Kincuan telah membunuh tiga orang di tim Tuan Muda Jing. Dengan kerjasama diam-diam tim Jing Sao, jika mereka terus tumbuh, mereka akan menjadi sangat kuat. Tiga dari mereka meninggal, dan Tuan Muda Jing kehilangan satu lengan. Arai Pedang Lima Roh telah berakhir. Jika tidak, tim Tuan Muda Jing akan mampu memikul beban Sekte Pedang Roh di masa depan. Kelima Tetua itu penuh semangat. Saat ini, mereka berlima sedang menatap tim Kincuan. Hakim sekali lagi menanyakan soal jimat pengganti. Hasilnya tetap dua orang yang tidak mau pergi. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengaku kalah. Ini akan sangat memalukan, dan tidak ada gunanya melakukannya pada momen spesial ini. Mereka masih akan mati atau lumpuh. Pertempuran dimulai. Susunan Pedang Lima Roh Desir 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 Lima bayangan gunung yang kabur muncul di belakang kelima lelaki tua itu. Sepertinya pihak lain akan membunuh kali ini. Mereka langsung menggunakan formasi pedang lima gunung yang kuat. Lima gunung memberi lima orang tua energi yang menakutkan. Lima gunung beresonansi satu sama lain, memberi kelima lelaki tua itu rasa keagungan, seolah-olah mereka berdiri di udara. Kincuan mengerutkan kening. Kekuatan Mystic Great sangat kuat, sangat kuat. Kesenjangannya terlalu besar. Apa menurutmu? Sangtuari Alliance akan mengakui kekalahan begitu saja. Sebenarnya, mengakui kekalahan bukanlah masalah besar. Itu tidak akan memalukan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Benar-benar tidak ada cara untuk bertarung. Kau tahu, kali ini, Sekte Pedang Roh benar-benar marah. Mereka bahkan menggunakan susunan pedang lima gunung. Apakah benar-benar perlu membuat keributan seperti itu? Segera setelah pertarungan dimulai, lima tetua dari Sekte Pedang Roh secara langsung menampilkan susunan pedang lima gunung mereka dan kemudian mengeluarkan pedang mereka. Pertarungan akan segera dimulai. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan formasi aray lima elemen. Memadamkan. Di sana, suara berat dan kuno terdengar. Lingkaran cahaya kemasan samar naik. Pada saat ini, orang-orang dengan mata tajam dapat melihat betapa berbedanya aray lima elemen kincuan. Lingkaran bayangan emas yang tebal dan samar menyelimuti mereka berlima. Ini adalah bayangan budak emas besar, dan di tangan budak emas, ada pedang panjang. Hanya kincuan yang tahu bahwa bayangan budak ini persis sama dengan budak emas kecil yang memperoleh pedang intelektual. Auranya husyuk dan sakral, dikelilingi oleh cahaya budak, jalan agung facra, dan rasa yang berat dan sederhana. Selain itu, sebenarnya ada aura pembunuh yang samar. Niat sang budak untuk membantai semua makhluk hidup. Ini adalah aray lima elemen yang dipahami kincuan dari aray pedang lima roh dan diintegrasikan dengan miliknya. Itu juga disebut susunan lima elemen budak suci. Ini juga kebetulan, atau bisa dikatakan bahwa hadiah dari budak emas kecil itu mampu membentuk susunan lima elemen budak suci. Ini juga mengejutkan kincuan, apa asal usul budak emas ini? Kejutan macam apa yang bisa diberikannya padanya? Mata hegemon kinceng dan yang lainnya juga menyala. Kincuan selalu bisa mengejutkan mereka. Ketika mereka melihat lawan menggunakan aray pedang lima gunung, mereka tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Namun, kincuan tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka akan mengaku kalah. Tanpa disadari, kincuan telah menjadi inti dari mereka berlima. Formasi ini menyebabkan kelima puluh juri sedikit tergerak. Ini karena maksud dari formasi ini tidak kalah dengan formasi mereka sendiri. Bagaimana seorang kultifator formasi inti dapat menampilkannya sedemikian rupa? Mereka tidak tahu bahwa kincuan memiliki batu mata aray binatang suci dan tubuh tiran yang luar biasa, yang secara langsung meningkatkan kekuatan formasi susunan beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa susunan lima elemen budak suci saat ini dapat menempati peringkat teratas di seluruh kota Changlan. Ini adalah kekuatan formasi aray level 4 kincuan. Di masa depan, ketika level formasi aray meningkat, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan dengan bantuan fisiknya dan batu mata aray binatang suci. Saat ini, kincuan sangat senang. Patung budak emas ini tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga memberinya manfaat yang tak terukur. Wajah beberapa tetua diseberang sangat jelek. Aray lima elemen budak suci kincuan jelas lebih kuat daripada aray pedang lima gunung mereka. Namun, mereka adalah ahli tingkat misterius. Meskipun aray itu kuat, itu masih merupakan aray tambahan. Membunuh. Serangan lima gunung. Lima tetua dari sekte pedang roh mengayunkan pedang panjang mereka. Lima gunung ilusi langsung menabrak kincuan dan yang lainnya. Hancurkan aray. Jangan khawatir tentang itu. Kincuan sangat percaya diri dengan formasi susunannya. Gerakan dari sisi berlawanan ini tidak akan bisa mematahkannya. Fatih memimpin. Tongkat panjang di tangannya, yang diselimuti cahaya kemasan, langsung dihempaskan ke arah salah satu tetua. Aray serangan dan posisi Dewa Empat Bunga membuat serangan Fatih benar-benar ganas. Bagaimanapun, dia memiliki fisik yang istimewa. Bahkan jika lawannya adalah ahli level misterius, dia tetap harus memperhatikannya. Mencari kematian. Ceroboh. Seorang lelaki tua berteriak. Pedang panjangnya bergetar saat dia menebas ke arah Little Fatih. Matahari terbenam bima sakti. Kesenjangan antara panggung dan kekuatan masih sedikit kurang. Ledakan. Susunan lima elemen Buddha suci menetralkan banyak serangan. Fatih terhuyung ke belakang, tapi dia tidak mengalami cedera apapun. Mata Fatih berbinar. Dia pikir dia akan terluka. Menyadari bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tongkat besar Fatih bersinar dengan cahaya kemasan. Dia sekali lagi bergegas keluar. Kali ini, dia tampak agak tidak terkendali. Kincuan membuka matanya. Sinar cahaya kemasan melintas. Tekanan abadi mata dewa. Tekanan mengerikan menyebar, seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Lima tetua dari sekte pedang roh merasakan tekanan pada tubuh mereka meningkat. Mereka kehilangan 10% dari kekuatan mereka, apakah itu kekuatan, kecepatan, atau reaksi. 10%. Pada level ini, 10% sudah sangat jelas. Itu juga sangat tidak nyaman, seolah-olah ada belenggu di tubuh mereka. Dentang-dentang. Pada saat ini, hegemon kinceng sedang duduk di atas burung pipit naga berwarna lima kincuan. Tangannya terus memainkan sitar. Pada saat ini, dia berada di dalam susunan lima elemen Buddha suci. Dia adalah dunia lain, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Pakaian putihnya lebih putih dari salju. Dia memberikan perasaan abadi yang dibuang. Itu semacam kemurnian tanpa tujuh emosi dan enam keinginan. Ketika semua orang memandangnya, mereka merasa dia begitu jauh sehingga mereka ingin memujanya. Dentang-dentang. Satu persatu, burung Phoenix kecil yang hidup dan hidup terbang keluar, meninggalkan jejak lintasan saat mereka bergegas menuju sisi yang berlawanan. Penerbangan pasangan Phoenix. Bunuh luar biasa. Bila angin gelombang suara. Kecepatan mereka secepat kilat. Bab 293. Wanita ini benar-benar sangat cantik. Dia sangat cantik sehingga sedikit konyol. Kincuan terpesona oleh kecantikannya. Pada saat ini, Hegemon King Cheng sepertinya merasakan tatapan kincuan. Dia berbalik dan menatap kincuan. Ketika dia melihat tatapan tergila-gila kincuan, dia merasakan jejak kebahagiaan di hatinya dan langsung menunjukkan senyuman. Senyum ini begitu indah sehingga sangat indah. Itu sangat indah bahkan senyuman yang bisa mengejutkan makhluk abadi tidak lebih dari ini. Sangat cantik. Jika senyum ini diberikan kepadaku, aku rela mati untuk itu. Jangan pikirkan kodok yang bernafsu pada daging angsa. Kenapa aku harus tersenyum padamu? Apakah karena wajah bopengmu? Seorang wanita mendengus. Apa hubungannya denganmu? Aku bahkan tidak peduli jika kamu tersenyum padaku. Pria dari sebelumnya juga tidak senang. Wanita tua ini tersenyum padamu. Apakah kamu gila? Kincuan tertawa nakal. Hegemon King Cheng memelototinya dan menarik pandangannya. Saat ini, ada orang lain yang sedikit linglung. Tuan muda changlan. Dia melihat segalanya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia cemburu pada seseorang. Dia tidak pernah iri pada pria itu karena tidak ada seorangpun di kota changlan atau kota-kota besar sekitarnya yang bisa membuatnya iri. Tapi sekarang, dia merasa iri pada pemuda itu. Cara dia memandang hegemon King Cheng berubah, begitu juga dengan kebanggaan di hatinya. Hatinya, yang tidak pernah berpikir untuk melakukan hal buruk, terguncang karena seorang wanita. Benih iblis ditanam di hatinya. Adapun seberapa jauh itu akan tumbuh, tidak ada yang tahu. Pertempuran masih berlangsung. Kali ini, Qin Chuan juga bergerak. Dia memegang busur berat misterius dan terus-menerus menembakkan panah yang harganya sangat mahal. Orang-orang di bawah diam-diam terkejut. Berapa banyak batu roh bermutu tinggi yang akan hilang dengan setiap anak panah. Sungguh anak yang hilang. Apa latar belakang anak ini? Dia sangat menakutkan. Mungkinkah dia berasal dari vaksi besar di kota changlan? Apakah para murid dari vaksi besar berada di santuari Alliance? Kenapa tidak? Misalnya, untuk Saint Lord atau untuk wanita cantik. Itu benar. Kamu tidak mengatakannya, itu sangat mungkin. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa panah jimat mahal ini dibuat oleh Qin Chuan sendiri. Bahannya tidak mahal, tapi pengerjaan dari master jimat itu mahal. Butuh banyak waktu bagi master jimat untuk membuat ini, jadi tentu saja harganya mahal. Namun, kecepatan produksi Qin Chuan cepat dan stoknya banyak. Ketika dia tidak punya pekerjaan, dia akan membuat beberapa dan menyimpannya. Jimatnya masih membaik. Batu jimat kuno yang dia lihat di gerbang keajaiban surgawi masih dicerna. Tiba-tiba, Qin Chuan memikirkan Tantai Huangqing. Dia bertanya-tanya apakah dia masih di sekte mendalam. Dengan kemampuannya, dia seharusnya pergi dari sana. Cabang lima pegunungan yang terhubung. Lima gunung ilusi tampaknya dihubungkan bersama oleh sebuah rantai, dan aura menakutkan tiba-tiba menyatu ke arah seorang lelaki tua. Orang tua itu memperhatikan Little Fatih. King Cheng, Bunuh. Qin Chuan membentuk segel dengan kedua tangan. Segel intelek pengikat cahaya Buddha. Desir. Karena mereka berada di susunan lima unsur Buddha suci, segel Qin Chuan kali ini semuanya adalah tali emas. Namun, tali emas ini lebih tebal dari sebelumnya. Itu seperti ular emas yang hidup, dan dipenuhi dengan cahaya dan kebenaran Buddha yang suci dan husyuk. Mengikat. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu menghadapi situasi seperti itu. Dia langsung terikat sebelum dia bisa menyerang dengan pedangnya. Dentang. Pada saat ini, kedua bila angin berkelebat seperti meteor. Sebuah lingkaran cahaya melintas. Bisa. Lingkaran darah berkembang. Pria tua itu menatap tenggorokannya dengan tak percaya. Dia akan mati, dan dia akan mati di tangan beberapa junior. Kematian lelaki tua itu membuat lima gunung ilusi menghilang. Array pedang lima gunung menghilang. Desir. Qin Chuan menembakkan pedangnya lagi. Panah emas menyilaukan dan raungan naga mengguncang langit. Jika seluruh medan perang tidak dilindungi oleh formasi hebat, itu akan lama hancur berkeping-keping. Keempat lelaki tua yang tersisa tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Tanpa susunan pedang lima gunung, mereka bahkan mungkin tidak dapat mematahkan susunan pedang lawan. Tidak perlu melawan pertempuran ini lagi. Mereka telah kalah. Kami mengaku kalah. Salah satu lelaki tua itu berkata, suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Aliansi Suci menang. Banyak orang merasa bahwa pertempuran ini tidak dapat dipercaya. Aliansi Suci benar-benar menang. Seberapa kuat pemuda ini di alam bantalan inti? Apakah menurutmu pemuda di Korbearing Realm ini masih memiliki kartu truf? Siapa tahu. Dengan susunan yang begitu kuat dan menakutkan, segel tangan misterius itu, dan keterampilan memanahnya yang menakutkan, itu sudah cukup. Segel tangannya sangat kuat. Itu benar-benar dapat mengikat seniman bela diri tingkat hitam. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Seorang seniman bela diri Korbearing Realm dapat mengikat seorang seniman bela diri tingkat hitam. Ada seluruh celah tingkat kuning di antara mereka. Segel tangan pemuda ini sangat kuat, tapi hanya bisa mengikat sesaat. Kalian telah mengabaikan kemampuan gadis itu. Yang bisa kuatakan adalah mereka berdua bekerja sama dengan baik. Jika gadis itu sedikit lebih lambat atau lebih cepat, itu akan sia-sia. Awalnya, segel pikiran pengikat cahaya Buddha Kincuan tidak akan mampu menahannya bahkan untuk sesaat. Namun, formasi lima unsur Buddha Suci telah meningkatkan kekuatan segel tangan Buddha Kincuan. Meski begitu, dia hanya bisa menahannya untuk waktu yang singkat. Bila angin hegemon yang luar biasa harus tiba pada saat yang sama dengan tali emas. Pertempuran sudah berakhir. Bahkan Kincuan sedikit senang. Bukan karena dia menang, tetapi dia memiliki susunan lima elemen Buddha Suci. Kemampuan Array ini mirip dengan teknik pelindung Dao. Itu bisa digunakan oleh banyak orang, dan kemampuan perlindungannya bahkan lebih kuat. Plus, itu memiliki lima elemen. Dikombinasikan dengan teknik pelindung Dao, itu adalah perlindungan ganda. Kemampuan bertahannya sangat kuat, dan kemampuan menyerangnya meningkat. Misalnya, posisi emas kecantikan mendominasi meningkatkan ketajamannya. Bahkan tenggorokan seniman bela diri tingkat hitam dapat dengan mudah diiris terbuka. Kemampuan amplifikasi ini benar-benar menakutkan. Serangan Fatih, selain posisi dewa susunan, sebenarnya bisa berbenturan dengan seniman bela diri tingkat hitam. Berbeda dari Kincuan, yang lainnya sangat terkejut dengan kemenangan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa menang, tetapi mereka benar-benar menang begitu saja. Itu benar-benar tak terbayangkan, dan bahkan ketika mereka berjalan keluar dari medan perang, mereka masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Kemenangan Sanctuary Alliance sudah terlihat oleh beberapa orang. Kuda hitam ini tampaknya sangat kuat, tetapi jika hanya ini, itu pada dasarnya akan menjadi akhir. Ini karena lawan berikutnya yang akan mereka hadapi akan lebih kuat. Mereka mungkin masih bisa menang, tetapi akan sedikit sulit bagi mereka untuk masuk ke Eselon atas kecuali mereka memiliki kartu truf yang lebih mengerikan. Setelah pertempuran ini, mereka telah memasuki 63 besar. Segera, tim Kincuan berdiri di medan perang Changlan lagi. Kali ini, lawan mereka semuanya pria parubaya. Klan 100 daun. Kincuan menaksir lawan-lawannya. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka sudah berada di level 7 tingkat hitam. Wasit bertanya lagi, apakah Anda mundur dari pertarungan setelah jimat pengganti diaktifkan? Menarik. Inilah yang dikatakan Kincuan. Kecantikan yang mendominasi dan yang lainnya tertegun. Bahkan orang-orang di sisi lain tertegun. Ini adalah pertama kalinya Kincuan mengatakan dia akan mundur. Jelas bahwa pertempuran ini tidak akan sederhana. Menarik. Orang-orang di seberang klan 100 daun menjawab. Pria parubaya ini memiliki wajah persegi. Dia tidak terlihat halus, tetapi dia sangat bermartabat dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia tersenyum pada Kincuan. Namaku 100 daun Wu. Senang bertemu denganmu. Kincuan, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi di masa depan. Kincuan tersenyum. Bab 294. Formasi 5 unsur Buddha Suci. Kincuan segera menggunakan formasi 5 elemen Buddha Suci. Tidak hanya itu, dia juga memanggil beruang naga emas bumi besar. Munculnya beruang naga emas bumi hebat menyebabkan seruan-seru lainnya. Banyak orang sekarang memperhatikan setiap gerakan Kincuan. Beruang naga emas bumi hebat terlihat sangat kuat, jadi semua orang secara alami bersemangat untuk melihatnya. Namun, seseorang dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah binatang rilem formasi inti tingkat pertama. Ya, apakah kamu berharap rajurit rilem formasi inti memanggil binatang tingkat kuning atau hitam? Apa yang bisa dilakukan binatang tingkat pertama dari tingkat penyelesaian? Jika itu adalah orang lain, itu mungkin tidak berguna. Tapi jika itu adalah binatang muda, maka sulit untuk mengatakannya. Bidang gravitasi Kekuatan mata ilahi Wosh, lingkungan sekitarnya tampak gelap. Beruang naga emas bumi besar adalah raja bumi di masa depan. Bidang gravitasinya sangat mendominasi. Untuk menangkal kekuatan ini, seseorang harus sangat kuat atau memiliki harta yang kuat. Klan Baye hanyalah prajurit tingkat hitam dan tidak bisa melakukannya. Ditindas oleh Kincuan dan Great Earth Golden Dragon BR, kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka juga merasa tidak nyaman. Formasi naga emas Formasi klan Baye juga sangat kuat, tapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan namanya. Namun, formasi ini sebanding dengan formasi pedang lima gunung. Bayangan raksasa mengelilingi klan Baye. Mungkin karena level formasi tidak cukup tinggi, atau mungkin karena orang yang menggunakan formasi, bayangannya adalah emas redup. Namun, sulit untuk mengatakan apa itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa itu adalah bentuk kabur dari binatang buas. Itu sangat panjang dan terlihat seperti ular sanca. Bayewu berada di depan, memegang tombak emas yang bersinar di tangannya. Auranya seperti pelangi saat dia menyerang Fatih. Keduanya bentrok segera setelah pertempuran dimulai. Fatih mengayunkan tongkat raksasanya dan menghancurkannya dengan keras. Kekuatan pemecah gunung. Bayewu tidak mundur. Tombak di tangannya meletus dengan ki. Badai bunga mawar yang lebat. Tombak itu meledak, dan langit dipenuhi bayangan tombak saat bertabrakan dengan tongkat raksasa Fatih. Fatih terhuyung mundur karena benturan. Bahkan napasnya menjadi tidak stabil. Jika tombak itu lebih ganas, Fatih akan memuntahkan darah. Ini 40% dari kekuatanku. Adik laki-laki, hati-hati lain kali. Bayewu berkata dengan lembut. Ini juga merupakan pengingat yang baik, dan dapat dianggap bahwa dia mulai menunjukkan belas kasihan. Lagi. Little Fatih meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba tumbuh setengah kaki. Tubuhnya sekokoh menara kecil, dan auranya sangat keras. Hu. Gada di tangannya memancarkan celestial ki yang tebal saat menghantam Bayewu seperti pilar raksasa yang dapat menopang langit. Bayewu tidak panik. Tombak panjang di tangannya memuntahkan mendalam ki sepanjang 3 meter. Serangan 8 Kehancuran Pada saat ini, Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Segel Fajra Buddha Gambar ilusi dari gunung emas menyelimuti Little Fatih. Dia tahu bahwa Little Fatih tidak akan mampu menahan serangan ini. Ledakan Dengan suara keras, Little Fatih mundur lagi, tapi dia tidak terluka. Kinceng, ayo, hancurkan jimat penggantinya. Kincuan berbicara sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel intelek pengikat cahaya Buddha. Memadamkan. Dia terjerat. Pucat. Pada saat ini, pria parubaya di belakang Bayewu dengan cepat mengubah posisinya dengan Bayewu, dan pada saat yang sama, menggunakan senjatanya untuk memblokir pedang angin hegemon Kinceng. Ini adalah pertempuran. Banyak teknik pembunuhan, begitu dilihat oleh orang lain, dapat dengan cepat dikembangkan untuk menghadapinya. Kematian tetua sekte pedang roh memungkinkan Bayewu dan yang lainnya menemukan cara untuk menghadapinya. Tidak semua orang bisa menggunakan cara ini, karena jika kecepatannya terlalu cepat, koordinasinya kurang baik, dan waktunya tidak cukup baik, mereka tetap akan mati. Jika kecepatannya terlalu cepat, yang di belakang akan diikat oleh segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha dan dibunuh oleh bila angin. Jika kecepatannya terlalu lambat, itu akan terlambat. Mereka harus mengubah antara segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha dan bila angin, dan mereka harus memblokir bila angin. Interval antara segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha dan bila angin hanya sekejap mata. Semua ini tampaknya sesuai dengan harapan Kincuan. Kinceng, lakukan lagi, kata Kincuan. Dia membentuk segel dengan kedua tangan. Itu masih segel kecerdasan pengikat cahaya Buddha. Hegemon Kinceng mempercayai kata-kata Kincuan tanpa keraguan. Sekali lagi, dia memahami waktunya dan menembakkan pedang angin lainnya. Kali ini, Bayewu mengulangi trik yang sama. Namun, pada saat ini, beruang naga emas tanah tiba-tiba meraung keras. Duri naga emas bumi, bersinar dengan cahaya dingin yang tajam dan menakutkan, keluar dari bawah kakinya. Duri ini setebal pria dewasa, tapi ujungnya sangat tajam. Duri ini juga sangat cerdik. Itu muncul tepat di depan jalan Bayewu. Jika dia tidak mengelak, dia pasti akan terdorong dan bahkan terluka. Duri naga emas tanah ini merupakan ancaman besar baginya. Jika dia mengelak, dia tidak akan punya waktu untuk menggantikan orang di depannya. Saat ini, tubuhnya diselimuti oleh Suanki. Dia mengatupkan giginya dan bergegas maju. Uff! Duri naga emas tanah ini tebal, tajam, dan sangat kuat. Itu langsung mendorong Bayewu ke atas. Retakan! Leontin Giyok Ria Parubaya di depannya hancur. Bila angin hegemon kinceng sangat kuat, dan sitarnya bukanlah benda biasa. Ditambah dengan posisi dewa dan susunan lima elemen Buddha suci, ketajamannya dapat dengan mudah menembus susunan lawan dan pelindung griddao. Leontin Giyok jimat pengganti hancur. Ria Parubaya mundur dari medan perang dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Susunan lima elemen Buddha suci kincuan sangat kuat. Itu menambah pertahanan yang sangat kuat. Selain itu, kincuan memiliki segel vajra gunung Buddha. Serangan diam sitar hegemon kinceng juga sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dibunuh oleh kincuan dan hegemon kinceng. Peran Fatih bahkan lebih besar. Dia bertanggung jawab untuk memblokir serangan lawan. Berdiri dalam posisi menembak, ditambah dengan fisiknya yang keras, daya serang Fatih masih sangat kuat. Selain itu, Lan Nuo dan SWAT Inten Autum bekerja sama dari kedua sisi. Suara mendesing. Meskipun satu orang mundur, susunannya tidak menghilang. Kali ini, Bayewu mengubah gaya bertarungnya. Itu menjadi empat orang berdampingan. Sebelumnya, itu adalah sebuah garis, tapi sekarang, itu menyatu di Bayewu. Awalnya, mereka mengira bisa menembus barisan lawan seperti pedang tajam. Menurut mereka, kincuan tidak akan bisa memblokir serangan mereka. Apalagi dia punya cara untuk mematahkan segel tangan pembunuh lawan. Namun, mereka tidak menyangka akan ditipu oleh binatang iblis Core Formation Realm. Hahaha, pemuda ini benar-benar menarik. Binatang iblis Realm Formasi Inti Tingkat Pertama benar-benar menipu seorang kultifator tingkat mistik sampai mati. Saya semakin bersemangat dengan penampilan pemuda ini selanjutnya. Taktik ini tampaknya sangat bagus. Bukan hanya taktik, dia juga memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan, bahkan taktik terbaik pun tidak berguna. Mereka berempat memegang tombak panjang. Mereka menyerang kelompok kincuan. Tombak panjang di tangan mereka membawa kekerasan Suanki saat mereka menyerang kelompok Fatih. Mengaum. Fatih, hancurkan mereka. King Cheng, tahan satu. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Beruang naga emas bumi meraung. Lusinan paku naga emas bumi muncul dari tanah dan mengelilingi satu orang. Orang ini langsung dipisahkan dari tiga lainnya. Masing-masing paku naga emas bumi raksasa setinggi bangunan. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan, dan mereka yang terperangkap di dalamnya merasa seperti terjebak dalam sangkar. Segel pengikat cahaya Buddha. Menggunakan teknik yang sama, dengan mudah mematahkan jimat pengganti pria parubaya. Orang kedua mundur dari medan perang. F asterisk cek, ini juga berhasil. Binatang iblis alam formasi inti ini menentang surga. Ini adalah kerja sama Tuhan. Cek, cek, aku tidak pernah berpikir bahwa pertempuran bisa dilakukan dengan cara ini. Bab 295. Orang lain keluar dari pertempuran. Ada tiga orang yang tersisa. Mereka bertiga tidak lagi menjadi ancaman. Susunan ini mirip dengan susunan lima elemen Buddha suci kincuan. Itu bisa digunakan oleh beberapa orang, seperti dao perlindungan agung. Namun, itu digunakan dalam kelompok. Bai Yewu menggunakan susunan naga emas dan susunan ular panjang. Dia senang bahwa dia telah mematahkan sidik jari kincuan untuk pertama kalinya. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh beruang emas besar untuk kedua kalinya. Kemudian, dia mengubah susunannya dan ingin menghancurkan lawannya sekaligus. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh beruang emas besar untuk kedua kalinya. Sekarang ada tiga orang yang tersisa, dia tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Dia merasa seperti akan kalah. Pertempuran sebenarnya telah dimulai belum lama ini. Bai Yewu tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari lawannya, tetapi dia harus mengakui bahwa taktik dan kerjasama lawannya memang sangat bagus. Itu bisa digunakan sebagai contoh. Bai Yewu bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Bahkan 50 tetua di panel juri dan para ahli yang menyaksikan pertempuran semuanya terkejut. Mereka mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini dan belajar banyak. Kincuan terus menggunakan metode yang sama untuk menghadapi tiga lawan yang tersisa. Setiap kali dia menemukan kesempatan, dia akan menyerang. Saat itu, ketiga lawan sedang gelisah. Metode anak muda itu terlalu mengejutkan. Setelah seperempat jam, Bai Yewu ditangkap oleh Kincuan. Dia mematahkan jimat pergantian dan mundur dari pertempuran. Dengan penarikannya, susunannya hilang, jadi dia langsung mengaku kalah. Aliansi Sanktuari menang. 30 teratas. Pertempuran ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat aneh. Ada tim tanpa kultifator kelas suan di tim, dan bahkan ada kultifator formasi inti level 4 di tim. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa pembudidaya formasi inti level 4 ini adalah kekuatan utama dan jiwa tim. Setelah istirahat, pertempuran berikutnya akan dimulai. Setelah dua pertempuran lagi, mereka akan bisa masuk 10 besar pasukan arus tengah. Kali ini, yang mengejutkan Kincuan adalah lawannya adalah Sekte Elang Langit. Namun, memikirkannya, tidak mengherankan jika mereka akan bertemu. Kincuan ingat bahwa seseorang telah menyebutkan bahwa Sekte Elang Langit menduduki peringkat kelima di arus tengah tahun lalu. Kedua belah pihak berdiri di medan pertempuran. Kedua belah pihak mengukur satu sama lain. Di sisi lain ada seorang gemuk yang ukurannya hampir sama dengan Little Fatih. Dia memiliki wajah garang dan memberikan perasaan jahat. Mata kecilnya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan dia juga sekuat menara besi. Senjata di tangan si gendut adalah palu besar. Pegangan palu itu panjangnya 3 meter, dan kepala palu itu berbentuk silinder. Panjangnya 1 meter dan tinggi 2 meter, dan memancarkan cahaya dingin. Jika seseorang terkena palu ini, hanya memikirkannya akan menakutkan. Tentu saja, Little Fatih juga tidak kalah. Klub setebal pahanya bahkan lebih panjang, mencapai panjang 8 hingga 9 meter. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih mengejutkan daripada palu. Namun, yang membuat Kincuan khawatir bukanlah lemak di sisi lain, melainkan salah satu pria yang relatif muda. Dia tampak berusia 30-an, dengan sepasang mata seperti pisau, hidung lurus, dan tubuh yang kuat. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang dengan aura yang kuat. Dia harus menjadi orang terkuat dalam tim. Melihat Kincuan sedang menatapnya, pria itu tersenyum pada Kincuan. Senyum ini membuat rambut orang berdiri tegak. Itu semacam perasaan menyeramkan dan menakutkan. Wus, wash, wash. Seekor binatang iblis sepanjang dua kaki muncul di masing-masing tubuh lima orang itu. Elang langit. Sekte elang langit. Ketika Kincuan melihat ini, matanya membelalak kaget. Elang surgawi, ini adalah binatang yang bermutasi, binatang mistis. Tubuhnya sekuat baja, dan sepasang mata elangnya bisa melihat menembus benda-benda tersembunyi. Selain itu, kecepatan Heavenly Eagle sangat cepat, dan cakarnya sangat tajam. Begitu mereka berlima bertarung, itu akan menjadi sangat berbahaya. Itu bisa mengganggu musuh, dan bisa meluncurkan serangan diam-diam. Selain itu, itu bisa mematahkan formasi. Dengan paruhnya yang tajam, ia bisa menghancurkan formasi sedikit demi sedikit. Karena sekte elang langit didasarkan pada elang langit, dapat dilihat bahwa status elang langit sangat tinggi. Di sisi lain, Kincuan melihat bahwa elang langit di tubuh pria muram itu bahkan lebih gelap, seperti batu giok hitam. Matanya lebih tajam dan lebih cerdas. Saat ini, juri berkata, jimat pengganti telah diaktifkan. Mundur, jangan tinggalkan pertempuran. Jangan pergi, pria muram itu berkata. Jangan pergi, Kincuan juga berkata. Pada saat ini, pria muram itu tersenyum lagi pada Kincuan. Kincuan tidak menyukai senyuman ini, dan dia tidak menyukai aura-orang ini. Segera, pertempuran dimulai. Formasi lima elemen Buddha suci. King Cheng, panggil ametis spirit condormu. N. Bagus sekali. Sebut saja beberapa kali berturut-turut. Kincuan tersenyum. N. 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 Bajingan. Hegemon King Cheng menatapnya. Mengaum. Kincuan memanggil Great Earth Golden Dragon Bear sambil tersenyum. Memadamkan. Kincuan memanggil binatang naga macan tutulnya lagi. Anak emas kecil dan kepala naga kecil yang perkasa mengejutkan banyak orang sekali lagi. Bahkan orang-orang tua itu terkejut. Lagi pula, kepala naga kecil ini terlalu mengejutkan. Itu jelas, tetapi tanduk naganya terlalu kecil, dan kekuatannya agak lemah. Ini membuat orang-orang yang terkejut menjadi tenang. Awalnya, mereka mengira itu adalah binatang iblis yang kuat, tapi sekarang, mereka merasa itu lebih seperti hewan peliharaan. Namun, banyak orang masih menaruh harapan pada binatang iblis kecil ini. Mungkinkah seperti beruang emas besar dan membuat kejutan. Banyak orang membuka mata lebar-lebar, memperhatikan semua yang ada di medan perang. Kincuan menyipitkan matanya dan mengunci lawan. Mata Dewa Emas Jangan menyerang secara membabi buta, perhatikan Sky Eagle, kata Kincuan setelah berpikir. Pada saat ini, pria itu juga mengaktifkan formasinya. Formasi Pembunuhan Sepuluh Arah Formasi ini juga sangat kuat, dan merupakan formasi yang berfokus pada pembunuhan. Formasi Lima Elemen Budha Suci Kincuan bersifat ofensif dan defensif, tetapi di jalur formasi, satu formasi memiliki kekuatannya sendiri. Namun, Kincuan memiliki batu mata formasi binatang suci dan tubuh tiran yang luar biasa, yang membuat formasi lebih kuat dari formasi tunggal. Memadamkan Aura orang-orang dari Sekte Elang Langit, termasuk Elang Langit, meningkat pesat. Kincuan memberikan posisi Dewa Fatih kepada binatang macan tutul naga. Fatih, perhatikan pertahanan. Kali ini, lawannya cepat dan tajam, jadi Fatih tidak cocok berada di depan. Tiga langkah bakat Lanuo dan posisi Dewa Empat Bunga, serta formasi Lima Elemen Budha Suci yang fleksibel, biarkan dia menjadi garda depan. Cakar Elang Langit Mereka berlima terluka, dan mereka memiliki cakar hitam menakutkan yang panjangnya hanya satu kaki. Mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan ki spiritual berfluktuasi. Mereka sangat tajam. Desir, desir. Saat pertempuran dimulai, Sky Eagle menyerbu, hampir bersamaan dengan tuannya. Lawannya agresif, dan Kincuan mengerutkan kening. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar menggunakan trik yang sama lagi. Sepetak padat Great Earth Golden Dragon Tons muncul, memisahkan lawan. Kincuan mengerutkan kening. Dia harus membunuh. Dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu untuk mengintimidasi lawan. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Domain Gravitasi. King Cheng. Ayo, bunuh. Kincuan tersenyum. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar meraung lagi. Lawan telah dihalangi sebelumnya, dan sekarang mereka menyerbu lagi. Orang-orang ini memiliki senyum sinis di wajah mereka. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Kincuan menginjak. Sapu, sapu, sapu. Kekuatan yang kuat mengalir keluar seperti angin puyuh yang besar. Kali ini, Great Earth Golden Dragon Tons langsung menyerbu ke arah semua lawan. King Cheng. Alam Empyrean. Kincuan membentuk segel dengan tangannya. Segel intelek pengikat cahaya Buddha. Swosh. Orang-orang ini langsung melambung ke langit. Teknik gerakan sekte elang-langit sangat mendalam. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka bisa bertahan di udara untuk waktu yang singkat. Langkah elang-langit. Tapi setelah mereka melonjak, teknik gerakan mereka tidak cukup fleksibel. Segel intelek pengikat cahaya Buddha langsung menjerat salah satu dari mereka. Haha, tidak berguna. Swosh. Swosh. Bila angin tiba. Dua bila angin terhubung, menembak satu demi satu. Tetapi pada saat ini, elang-langit muncul di depan bila angin, dan paruhnya yang tajam langsung mematuk bila angin menjadi berkeping-keping. Kakak keempat, hati-hati. Sebuah cahaya kemasan menyala, dan binatang macan tutul naga menginjak awan naga dan tiba di hadapan pria itu pada waktu yang hampir bersamaan. Cakar kecilnya yang tajam mengeluarkan serangkaian bayangan. Dengan baik. Bisa. Suara pertama adalah lingkaran cahaya, dan Leontine Giok itu hancur. Suara kedua adalah tenggorokan yang dihancurkan. Kecepatan dan serangan mengerikan Dragon Leopard Beast langsung membunuh pria itu. Rasanya seperti memotong tahu, terbunuh dalam sekejap. Mengejutkan. Bab 296. Mengejutkan. Pembunuhan instan. Ini adalah serangan berantai, satu demi satu. Lawan berpikir bahwa dia akan baik-baik saja dengan Sky Eagle dan jimat pengganti, tetapi dia tidak berharap Dragon Leopard Beast menjadi kartu truf terakhir. Terlebih lagi, teror benda kecil ini diluar imajinasi semua orang, karena yang mereka lihat selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Elang langit yang telah menghancurkan bila angin bergegas menuju binatang macan tutul naga, paruhnya yang tajam mematuk matanya. Suara mendesing. Sebuah lingkaran cahaya kemasan melintas, dan Dragon Leopard Beast berjungkir balik di udara, cakar kecilnya menggores perut Sky Eagle. Cakar kecil itu bersinar dengan cahaya kemasan yang tajam, dan kali ini, tampaknya lebih terang. Potong perutnya. Elang langit dengan tubuh sekeras baja langsung dibela oleh binatang macan tutul naga. Dengan tangisan sedih, itu jatuh. Seorang pria dan Sky Eagle mati di bawah cakar dari Dragon Leopard Beast. Kali ini, orang banyak akhirnya melihat keganasan binatang kecil ini. Melihat binatang kecil yang lucu, mereka tidak menyangka itu begitu menakutkan. Sudah ku bilang, binatang iblis pemuda ini semuanya baik. Dia benar-benar menciptakan keajaiban, alangkah baiknya jika aku memiliki binatang sekecil itu. Dia sangat tampan, dan binatang kecil itu sangat imut. Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku ingin dia menjadi pacarku, kata seorang gadis gemuk, tergila-gila. Aku berkata, Bibi, kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah menurutmu dia akan menyukaimu? Seorang pria yang baik hati mengingatkan. Siapa yang kamu panggil Bibi? Seluruh keluargamu adalah Bibi. Bukan urusanmu apakah dia menyukaiku atau tidak. Aku suka, pergilah bermain di tempat lain, teriak wanita gendut itu. Membunuh. Pria berpenampilan dingin itu sangat marah. Dengan teriakan keras, dia bergegas maju lagi. Mata Kincuan menjadi dingin. Dia mengeluarkan Golden Dot Sword dan bergegas maju. Seekor elang langit bergegas menuju Kincuan. Kincuan telah memerintahkan binatang macan tutul naga untuk kembali dan menunggu kesempatan untuk melindungi yang lain. Anak pedang langit. Paku naga bumi emas. Segel pengikat cahaya Buddha. Binatang macan tutul naga dan Phoenix Tirani terbang bersama. Tapi kali ini, lawannya lebih terkonsentrasi, jadi dia tidak berhasil. Namun, ia berhasil memaksa lawan ke posisi yang sulit. Pertempuran ini membuat Kincuan menyadari betapa kuatnya beruang naga emas bumi besar itu. Paku naga bumi emasnya dapat memblokir dan mengisolasi serangan beruang. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan beruang itu. The Dragon Leopard Beast mengintimidasi Heavenly Eagle lawan. Lawan tidak berani membiarkan Heavenly Eagle terlalu dekat. Makhluk kecil ini bisa langsung membunuh Heavenly Eagle. Pedang emas di tangan Kincuan sangat kejam. Ditambah dengan arti mendalam dari angin, Kincuan masih memiliki kematian yang mengerikan. Apalagi lawannya selalu waspada terhadap kartu truf Kincuan. Tiba-tiba, pria itu dan Black Heavenly Hawk di punggungnya menyerbu ke arah aluring Hegemon. Di dalam tim, Falling Tyrant adalah kunci untuk bekerja sama dengan Kincuan. Tanpa Falling Tyrant, situasinya akan berubah. Sky Eagle 13 berkedip. Siluet pria itu berkedip saat dia bergegas menuju kecantikan tirani. Kecepatannya terlalu cepat. Pada saat yang sama, Heavenly Eagle hitam legam pria itu juga meninggalkan bayangan hitam di belakangnya saat ia menyerbu ke arah aluring Hegemon. See you! Ametis spirit condor dari Tyrant yang sombong juga bergerak, langsung terbang menuju Heavenly Eagle. Ekspresi Kincuan berubah drastis. Namun, dia dengan cepat tenang. Falling Tyrant, jangan takut. Lompat, kata Kincuan sambil membentuk segel tangan. Jejak telapak tangan besar muncul. Warnanya abu-abu dan memiliki aura yang agung. Itu seperti tangan yang datang dari surga. Bang! Falling Tyrant melompat turun dan terkena cakar pria itu di punggungnya di udara. Namun, cahaya kemasan menyala saat ini. Meminjam kekuatan ini, Falling Tyrant menyerang Kincuan. Kincuan menggunakan satu tangan untuk memeluk wanita yang jatuh ke pelukannya, sementara tangan lainnya menekan. Grit Yin yang palem imprin. Membawa kekuatan langit dan bumi, bersama dengan Daoyin dan Yang, jejak telapak tangan abu-abu hancur. Aura di sekitarnya sangat menindas. Seolah-olah kiamat telah tiba. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan jejak telapak tangan ini seperti seorang tuan. Falling Tyrant tidak terluka. Dia bahkan tidak takut sebelumnya karena dia mendengar kata-kata Kincuan. Dia bersandar kepelukan Kincuan dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang serius dan tegas itu. Dia merasa sangat diberkati. Dia sangat tampan dengan wajah yang lembut dan tampan serta mata yang jernih. Matanya itu benar-benar indah. Gemuruh. Yang mengejutkan semua orang, seorang prajurit Core Formation Realm sebenarnya menekan seorang prajurit Mystic Level 8. Pada saat ini, pria itu melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, Panther Dragon menarik cahaya kemasan dan bergegas mendekat. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan jejak telapak tangan ini. Saat dia mengelak, Panther Dragon akan dihancurkan oleh jejak telapak tangan. Dia berteriak ngeri, saya mundur. Dengan baik. Jimat pergantian hancur. Cakar Panther Dragon masih mengiris lehernya. Maaf, kamu terlambat. Kincuan berkata dengan dingin. Semua orang tahu bahwa Kincuan memiliki niat untuk membunuh. Namun, itu adalah binatang iblis yang melakukannya. Apalagi, dia tidak setuju dengan keputusan mundur setelah efek jimat pergantian muncul. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematiannya. Kincuan memang berniat membunuhnya. Sebelumnya, dia ingin membunuh Faling Tyran, jadi dia harus mati. Pertarungan ini hampir memaksa Kincuan untuk menggunakan semua kartu trufnya. Naga panter dan jejak telapak tangan yin yang agung. Faling Tyran menatap Kincuan dengan lembut dan menunjukkan senyum bahagia. Pakaiannya seputih salju. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Saat ini, dia sedang memeluk Kincuan, menyebabkan banyak orang iri. Ekspresi Tuan Muda Changlan sedikit tidak wajar. Sebelumnya, ketika dia melihat Faling Tyran dalam bahaya, dia hampir bergerak dan bahkan melanggar peraturan. Sekarang, melihat wanita yang memeluk Kincuan, hatinya sangat kesal, sangat kesal. Dia benar-benar ingin menggantikan Kincuan sehingga dia bisa memanjakan wanita ini dengan baik, menjadikannya wanita kecilnya, dan memanjakannya ke surga. Dia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya, karena dia adalah Tuan Muda Changlan. Saat ini, Panther Dragon telah membunuh Sky Eagle. Pertempuran telah sampai pada titik ini dan tidak perlu dilanjutkan. Sekte Elang Langit sudah kehilangan dua anggota. Dengan tiga tersisa, mereka pasti akan kalah jika terus bertarung. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengaku kalah. 15 teratas Santuari Alliance adalah kuda hitam kali ini. Mereka maju dengan penuh kemenangan. Hanya saja kali ini, ketika Falling Tyrant menggunakan substitution talismen, tidak ada korban jiwa. Kemenangan penuh Bahkan kali ini, itu bisa dianggap sebagai kemenangan total. Kincuan masih memiliki dua kartu truf. Salah satunya adalah benih api sembilan dunia bawah dan yang lainnya adalah harta karun tertinggi, Buda Emas. Namun, Kincuan merasa tidak perlu mengekspos mereka. Oleh karena itu, selama pertempuran berikutnya, Kincuan membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Kami mengaku kalah. Kincuan berkata begitu pertempuran dimulai. Persis seperti itu, Santuari Alliance berhenti di 15 besar pasukan arus tengah. Keputusan ini membuat banyak orang menghela nafas dan merasa menyesal. Awalnya, banyak orang ingin melihat apakah aliansi Santuari dapat memasuki pasukan arus atas. Namun, Kincuan mengaku kalah secara langsung. Kincuan telah memikirkannya dengan matang. Itu bukan hal yang baik untuk pamer terlalu banyak. Penampilannya kali ini sudah menimbulkan kecemburuan banyak orang, tapi itu juga cukup untuk membuat si kecil gentar. Tujuannya tercapai, dan kota Changlan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber daya. Kelompoknya masih muda dan ranah kultivasi mereka masih rendah. Ketika ranah kultivasi mereka meningkat, akan mudah bagi mereka untuk memasuki kekuatan arus atas. Keputusan Kincuan membuat Faling Tyrant dan yang lainnya menghela nafas lega. Menantang mereka yang memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi terlalu menantang bagi kondisi mental mereka. Mereka kelelahan secara mental. Selain itu, jimat pergantian batu keabadian emas jatuh dari Tyrant tidak lagi efektif hari ini. Jika mereka menghadapi bahaya lagi, mereka akan segera mati. Meskipun mereka telah mundur dari pertempuran, mereka masih menyaksikan sisa pertempuran. Bab 297 Persaingan antara pasukan arus tengah telah berakhir. Kincuan dan kelompoknya pergi. Besok adalah kompetisi antara kekuatan arus atas. Oleh karena itu, gaya aliran tengah dan aliran bawah tidak harus hadir. Namun, saat menghadapi medan perang Changlan tahunan seperti ini, tidak akan ada yang melewatkannya. Mengendarai Dragon Fins berwarna Penta, mereka kembali ke Sangtuari Alliance. Kincuan dan Hegemon Beauty Conqueror mengendarai Penta Colored Dragon Fins bersama-sama. Tuan Muda Changlan memandangi Kincuan dan Hegemon Beauty Conqueror dari jauh. Tatapannya sangat rumit. Kincuan juga merasakannya. Memiliki mata Dewa Emas yang kuat, dia merasakan tatapan Tuan Muda Changlan beberapa kali. Selain itu, dia bisa melihat sesuatu darinya. Ini membuatnya merasa bahwa dia perlu bekerja lebih keras. Ranahnya terlalu rendah. Kalau tidak, dia tidak perlu takut pada orang-orang ini. Apa yang Anda pikirkan? Hegemon Beauty Conqueror berdiri di samping Kincuan dan tersenyum. Dia adalah orang yang dingin, tapi di samping Kincuan, orang sering bisa melihat senyum tipis di wajahnya. Senyumnya tak tertandingi, terlalu indah untuk dibayangkan. Aku merindukanmu. Kincuan tersenyum. Mengapa? Kamu tiba-tiba menyukaiku. Hegemon Beauty Conqueror sedikit senang, tapi dia masih tersenyum dan bertanya. Ada banyak orang yang menyukaimu. Misalnya, Tuan Muda Changlan yang mencolok itu. Kata Kincuan. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Hegemon Beauty Conqueror memelototinya. Penampilannya yang menawan membuat Kincuan merasakan ledakan gairah. Melihat tatapan Kincuan yang agak berapi-api, Hegemon Beauty Conqueror tampak sedikit nakal. Dia membungkuk dan berbisik di telinganya. Apa yang akan kamu lakukan? Aura lembut, suara yang terdengar merdu, anggun tak tertandingi, melekat di telinganya. Itu sangat menggoda. Menggoda seorang pria sangat berbahaya. Apakah kamu mengerti? Kata Kincuan dengan suara serak. Saya tidak mengerti. Penakluk kecantikan Hegemon tertawa. Kincuan memeluknya dan segera merasa jauh lebih puas. Itu tidak seperti sebelumnya ketika dia merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Sekarang dia memeluknya, seolah-olah dia memeluk segalanya. Kincuan memeluk tubuh indahnya dengan erat. Hati mereka saling menempel erat. Payudaranya yang mengjulang tinggi diremas sampai cacat. Tubuh Kincuan dipenuhi dengan aroma yang samar. Apakah kamu puas sekarang? Kincuan berbisik di telinganya. Telinga merah muda dan lembut itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok, memancarkan aroma yang samar. Wawangian ini bukan parfum. Itu adalah aroma alami yang hanya dimiliki oleh aluring Hegemon. Kamu hanya tahu bagaimana mengertaku. Hegemon memikat Hegemon berkata genit. Dia mengulurkan lengannya yang seperti batu giyok dan memeluk leher Kincuan. Apakah kamu suka diganggu olehku? Kincuan tertawa. Huh, apa yang kamu ingin aku katakan? Aku akan memuaskanmu, oke. Hegemon yang memikat berbisik ke telinga Kincuan. Kincuan menemukan bahwa Hegemon aluring beauty yang seperti peri ini juga bisa membuat darah seseorang mendidih. Dia telah banyak berkorban hanya untuk menyenangkannya. Memikirkan hal ini, Kincuan sangat tersentuh. Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk membuat wanita seperti dia jatuh cinta padanya. Apapun yang kamu katakan terdengar bagus. Aku menyukainya. Kincuan tertawa. Benar-benar. Benar-benar. Kamu bajingan besar, huligan bau, bejat. Hegemon yang memikat berbisik ke telinga Kincuan. Karena kamu sudah mengatakannya, jika aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan bisa memenuhi gelar ini. Kincuan mendecakan lidahnya dan berkata. Tubuh Hegemon yang memikat bergetar, tetapi dia memeluknya erat-erat. Ah, aku hanya bercanda. Kamu tidak bisa menggertakku. Hegemon yang memikat berkata dengan lembut. Kamu adalah kekasih kecilku. Bagaimana aku tega menggertakmu. Kincuan tertawa. Ah, aku merasa sedikit mual lagi. Jangan takut meskipun kamu muntah. Seperti yang kamu katakan, meskipun kamu muntah tanpa henti, aku akan kata Kincuan garang. Tubuh Hegemon yang memikat bergetar. Wajahnya semerah matahari terbenam saat dia mendengus. Kincuan, Hegemon yang memikat berkata dengan lembut. N, jawab Kincuan. Apa yang kamu lakukan dari belakang? Kincuan hampir menyemburkan seteguk darah. Namun, Kincuan punya cara. Dia memiliki Daoyin dan Yang, yang merupakan Harmoni Yin dan Yang. Mulut Kincuan meringkuk menjadi jejak senyum nakal. Harmoni Yin dan Yang dalam Daoyin dan Yang dapat mengkomunikasikan kesadaran mereka. Kincuan dapat mengirimkan sebagian dari Daoyin dan Yang kelautan kesadaran Hegemon yang memikat. Namun, ini membutuhkan telapak tangan dua orang untuk saling menyentuh. Hati dan dahi mereka saling bersentuhan. Aku benar-benar ingin tahu. Kincuan memegang tangannya tanpa mengedipkan mata. Sepuluh jari mereka saling bertautan, dan telapak tangan mereka saling bersentuhan. Hati mereka awalnya saling menyentuh. Pada saat ini, dahi Kincuan menyentuh dahi aluring Hegemon. Wajah mereka hampir saling bersentuhan, dan napas mereka bisa terdengar. Jantung memikat Hegemon berdetak sangat cepat. Wajahnya yang halus memerah, dan napasnya cepat. Napasnya bertiup ke wajah Kincuan. Aroma yang menyegarkan menyebabkan Kincuan dengan rakus menghirupnya. Wajah Hegemon yang memikat menjadi semakin merah. Ini yang ingin kamu lihat. Kincuan tertawa. Memikat Hegemon diakui dengan lembut. Memadamkan. Satu demi satu, gambar memasuki lautan kesadarannya. Ini adalah gambaran dari Daoyin dan yang antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa diagram garis merah di atasnya. Gambar-gambar ini sangat buram di wajah, dan orang hanya dapat dengan mudah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, semua yang ada di tubuhnya sangat jelas, termasuk semua organ pria dan wanita. Gambar-gambar ini memiliki banyak pose, dan juga terdapat banyak jenis garis merah di atasnya. Namun, ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah ini adalah lukisan kultifasi ganda. Ada ratusan pose. Ini bisa dianggap lukisan erotis, tapi juga lukisan Daoyin dan yang. Ini semua adalah harta karun. Yang ketiga, ketiga belas, ketiga puluh tujuh. Semuanya dari belakang. Kincuan tertawa. Ah! Bajingan, aku tidak ingin melihat lagi. Hegemon yang memikat menutup matanya, tapi itu sia-sia. Gambar-gambar ini langsung memasuki lautan kesadarannya, dan sangat jelas. Ini tidak akan berhasil. Ayo, beritahu suamimu posisi yang kamu suka. Setelah keluar dari keadaan ini, aluring Hegemon hampir menangis. Wajah kemerahannya menatap kincuan. Pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan hal-hal semacam ini. Bagaimana mungkin seorang gadis murni seperti dia menanggungnya? Pikiranmu penuh dengan kotoran. Hegemon yang memikat membenamkan wajahnya dipelukan kincuan. Ini adalah dao hubungan manusia. Ini adalah warisan kemanusiaan. Ini yang paling suci dan murni. Memikat Hegemon, pikiranmu terlalu tidak murni. Kincuan dengan lembut berkata, Itu adalah kotoran. Pikiranmu penuh dengan kotoran. Balas Hegemon yang memikat. Di masa depan, kita akan membuat anak bersama. Jika kamu merasa itu kotor, bagaimana kita akan membuat anak? Apakah kamu tidak suka anak-anak? Kincuan tertawa ringan. Ah, apakah ini satu-satunya cara untuk membuat anak? Hegemon yang memikat bertanya dengan serius. Dahi Kincuan dipenuhi dengan garis-garis hitam. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti. Dia adalah seorang misoginis. Dia tidak melihat, juga tidak mendengarkan. Dia semurni selembar kertas putih. Itu normal bahwa dia tidak tahu. Huh, kamu bahkan tidak tahu akal sehat. Bahkan bunga perlu diserbuki. Hewan harus kawin dan melahirkan. Kincuan tidak berdaya. Hegemon yang memikat terdiam. Terakhir kali, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Katakan padaku, apa yang dianggap sebagai seorang wanita. Kincuan penasaran. Berciuman dan tidak mengenakan pakaian. Bukankah itu? Kata Hegemon yang memikat dengan lembut. Bab 298. Saat ini, Hegemon Beauty Conqueror benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia memintanya untuk menidurinya. Hari ini, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengingat ekspresi Kincuan saat itu. Saat itu, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru sekarang dia tahu apa yang sedang terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa malu. Dia langsung menggigit leher Kincuan. Kincuan tidak bergerak. Dia merasakan kehangatan di lehernya. Mulut kecil itu menyentuh lehernya. Dia bahkan bisa merasakan lidah lembab dan gigi seputih salju itu. Pada akhirnya, penakluk kecantikan Hegemon tidak menggigit. Dia hanya berbaring di pelukan Kincuan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Begitu saja, Kincuan memeluknya dan kembali ke Sangtuari Alliance. Saat mereka tiba di Sangtuari Alliance, Hegemon Beauty Conqueror kabur. Dia hanya menoleh dan melirik Kincuan. Saat genit itu mengejutkan Kincuan. Seorang wanita pemalu, panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia seperti peri, tapi sekarang, dia adalah gadis kecil yang pemalu. Kincuan menganggapnya lucu. Ini bagus. Di masa depan, akan sulit baginya untuk mendengar kata-kata yang membuat darahnya mendidih. Karena hari ini, dia melihat banyak hal dan memahami banyak hal. Persis seperti gadis kecil naif yang mengetahui keberadaan seorang pria. Meski masih murni, ada coretan tambahan pada kertas putih yang sebelumnya tidak bernoda. Pukulan ini ditarik oleh Kincuan. Pukulan pertama. Itu bukan hal yang buruk untuk memiliki struk ini. Cepat atau lambat, dia harus menggambarnya, dan itu tidak hanya satu pukulan. Kincuan tersenyum dan kembali ke kamarnya. Kemudian, dia mulai mengingat pertempuran hari ini. Kemudian, dia menelan setetes chaos liquid. Kibenar di tubuhnya beredar dengan anggun. Dengan baik. Tingkat kelima dari alam formasi inti. Dia menerobos. Kincuan tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini hanyalah penghalang kecil. Apalagi, sudah waktunya baginya untuk menerobos. Oleh karena itu, sehari lebih awal atau sehari kemudian tidak ada bedanya. Setelah itu, Kincuan mulai mempelajari formasi lima unsur Buddha suci. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari aray pedang lima roh sekte Tuan Mudajing, yang kemudian dia simpulkan dan gabungkan dengan aray lima elemennya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Buddha emas kecil itu benar-benar akan diintegrasikan ke dalam susunan, yang tiba-tiba membuat susunan tersebut mengalami perubahan kualitatif. Formasi susunan Kincuan saat ini hanya di level empat alam. Sekarang, dia ingin meningkatkan level formasi susunannya, berharap untuk mencapai posisi dewa lima bunga, posisi dewa enam bunga. Dia tidak pernah pelit dengan vitality enhancement pills. Dia memberikannya kepada dragon leopard beast dan great earth golden dragon bear satu per satu. Arti angin yang mendalam, langkah yinyang, langkah penyeberangan dunia, memanah, segel tangan Buddha, dan dao yinyang. Dia masih memiliki kartu trufnya, benih api bumi dari sembilan dunia bawah dan Buddha emas. Namun, ada banyak hal yang membutuhkan kekuatan sebagai fondasi. Dia harus berlatih keras dan berusaha keras untuk menembus peringkat kuning secepat mungkin. Pada saat itu, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga dapat memahami konsep seni bela diri. Selain itu, peningkatan kekuatannya juga akan meningkatkan berbagai kemampuannya. Keesokan harinya, Kincuan dan yang lainnya masih berdiri di posisi yang sama seperti kemarin. Pertarungan Eselon atas bahkan lebih hebat, dan semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kali ini, Kincuan juga melihat Tuan Muda Changlan memasuki arena. Dengan pedang panjang, dia seperti dewa pedang. Dengan ayunan pedangnya, ratusan dan ribuan energi pedang jatuh dari langit seperti hujan deras bunga pir. Kultifasi Tuan Muda Changlan sangat tinggi, dan teknik gerakannya juga sangat cemerlang. Dia bergerak bebas, seolah melewati ribuan bunga tanpa tersentuh sehelai daun pun. Pedang panjang di tangannya anggun namun keras, dan kekuatannya mencengangkan. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan lebih dari tiga gerakan. Mata Kincuan berbinar, sungguh teknik bela diri yang kuat. Kincuan menyaksikan tanpa berkedip. Dia belajar banyak dari menonton rute sirkulasi Tuan Muda Changlan, Dao sirkulasi Ki, dan teknik pedang. Kincuan tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang pertama. Dia hanya datang untuk menonton pertempuran dan melihat apa yang bisa dia pelajari. Orang terkuat di kota Changlan harus berada di peringkat bumi, dan mereka harus berada di sekitar tingkat kedua dari peringkat bumi. Peringkat kuning, peringkat mistik, peringkat bumi, dan peringkat surga. Perbedaan antara peringkat kuning dan peringkat mistik tidak besar, tetapi peringkat bumi merupakan titik balik yang sangat besar. Perbedaan antara peringkat mistik dan peringkat bumi seperti perbedaan antara awan dan lumpur, bulan terang dan kunang-kunang. Kincuan mengerutkan kening. Tuan Muda Changlan ini tidak sederhana. Dia sebenarnya berada di peringkat bumi, yang berada di puncak piramida di kota Changlan. Di usia yang begitu muda, dia memang pantas menyandang gelar Tuan Muda Changlan. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia sangat mencolok, tetapi dia memiliki modal untuk menjadi mencolok. Dia begitu sombong, tapi dia juga punya modal untuk menjadi sombong. Jika orang ini punya ide tentang memikat hegemon, Qin Wen Tian tidak akan bisa menghentikannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Himpunan. Hanya terobosan dalam aray yang bisa dicapai. Di pihak Sanctuary Alliance, Kincuan mulai mengatur susunan pada hari yang sama ketika dia kembali. Kemudian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyimpulkan susunan dan jimat, dan dia tidak mengabaikan kultivasinya. Medan Perang Changlan telah berakhir, dan keuntungannya didistribusikan kembali. Selain itu, sebagai lima belas teratas di tengah, Sanctuary Alliance mendapat hadiah. Hari ini, Aluring Hegemon dengan senang hati mengirim hadiah ke Kincuan. Itu adalah manik emas seukuran kepalan tangan. Apa ini? Kincuan bertanya dengan santai. Entahlah. Ngomong-ngomong, ini cantik dan mengkilap. Oh benar, banyak orang menginginkannya, tapi pria mencolok itu memberikannya padaku. Aku tidak menginginkannya, tapi dia bersikeras memberikannya padaku. Sekarang, aku memberikannya padamu. Kata Hegemon yang memikat. Kincuan tertegun. Dia melihat dengan mata dewa emasnya. Manik Ciwanaga. Kincuan tertegun. Hal yang sangat bagus, atau lebih tepatnya, ini adalah hal terbaik untuknya. Dia membutuhkan sesuatu yang mengandung energi naga. Dia telah mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi dia belum menemukannya. Kincuan, Kincuan, teriak Hegemon yang memikat. Kincuan kembali sadar dan tersenyum, aku ingin manik ini. Pria mencolok itu pasti akan mengejarmu, jadi kamu harus bersiap. Omong kosong. Baiklah, aku pergi. Dia adalah Holy Lord dari Sanctuary Alliance dan memiliki banyak hal untuk ditangani. Dia masih harus berkultivasi. Kincuan memperhatikannya pergi. Kincuan tersenyum saat dia memegang Dragon Soul Pearl, tapi hatinya mekar dengan gembira. Tuan Muda Changlan telah memberinya hadiah besar. Dengan mutiara jiwa naga ini, dia tidak akan kesulitan memasuki peringkat kuning, dan bahkan ada keuntungan lainnya. Teknik kekuatan sembilan naga miliknya sekarang berada di puncak alam empat naga. Dia pasti akan memiliki terobosan kali ini. Selanjutnya, Kincuan mulai menyesuaikan keadaannya. Dia berkultivasi setiap hari dan menenangkan dirinya. Dia mengatur susunan di halaman dan mengatakan kepada orang lain untuk tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa Tuan Muda Changlan tidak akan melakukan apapun untuk memikat hegemon. Dia adalah orang yang sangat bangga sehingga dia tidak akan menggunakan metode curang. Kecuali dia tidak bisa mendapatkan aluring hegemon untuk waktu yang lama, atau dia adalah katalisnya. Suasana hati Kincuan tidak dalam kondisi terbaiknya. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Arai Kincuan memiliki terobosan. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Itu benar-benar kasus pohon willow yang tidak disengaja tumbuh menjadi tempat teduh. Kincuan tidak berpikir bahwa Arai dapat ditembus begitu cepat. Dia hanya ingin menenangkan dirinya, jadi dia menyimpulkan Arai tanpa memikirkan hal lain. Bab 299 Formasi Tingkat 5 Kincuan tidak menyangka bahwa dia akan menerobos formasi hanya untuk menenangkan dirinya. Kincuan tenggelam ke laut kesadarannya. Kali ini, dia tidak melihat proses pemisahan, tetapi hanya melihat 5 bunga emas. Posisi Dewa 5 bunga Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia tersenyum bahagia. Kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Kincuan sangat puas dengan penambahan formasi posisi Dewa. Posisi ini sangat penting dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Mungkin karena posisi formasi Dewa ini, hati Kincuan menjadi tenang, seperti semangkuk air yang benar-benar tenang. Sekarang, dia bisa mulai menyerap mutiara jiwa naga ini. Teknik Kekuatan 9 Naga Kincuan memegang mutiara jiwa naga di satu tangan dan mulai menyerapnya. Sejumlah besar energi murni memasuki tubuhnya. Energi naga, hem, dan jenis energi lainnya. Kincuan tercengang, tapi dia tidak terlalu peduli saat ini. Dia dengan cepat menyerapnya. Energi naga murni dan aura tak dikenal memasuki tubuh dan otaknya. Yang mengejutkan Kincuan, aura aneh diserap oleh Buddha kecil, tidak meninggalkan apapun. Buddha emas kecil tampak semakin kuat, dan semakin agung. Golden Elixir juga terus berkembang dan menjadi lebih solid. Energi naga murni terus mengeraskan tubuhnya, dan meridian tersembunyi dasar juga dibuka. Uff! Mata Kincuan berbinar. Dia hanya merasakan sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya dari langit dan bumi, dan Golden Elixir menjadi dua kali lipat. Bukan itu saja yang mengejutkan Kincuan, sebenarnya ada naga kecil yang menempel di Golden Elixir. Itu tampak seukuran jari kelingking, jelas dan hidup. Itu emas seperti ukiran batu giyok, melingkari Golden Elixir, memancarkan kekuatan naga tertinggi. Ini? Ini. Kincuan tertegun. Teknik kekuatan sembilan naga tingkat lima. Ada keberadaan seperti itu di alam lima naga. Mata Dewa Emas. Melihatnya, itu adalah roh naga. Mata Kincuan berbinar. Dia sangat gembira. Roh pedang, roh sabar, dan sebagainya. Namun, ada juga keberadaan yang menakutkan. Keberadaan yang lebih tinggi, roh binatang. Dan di antara para Beast Spirit, Dragon Spirit jelas merupakan eksistensi tertinggi. Terlepas dari apakah itu roh pedang atau roh binatang, kebanyakan dari mereka adalah kemampuan tambahan. Mereka tidak meninggalkan tubuh, tetapi sangat berguna. Tidak diketahui sampai sejauh mana keberadaan seperti itu bisa tumbuh. Hmm, Kincuan melihat mutiara jiwa naga di tangannya. Itu hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Saat dia hendak menyimpannya, dia melihat binatang naga macan tutul menatapnya. Kincuan tidak punya pilihan selain melihat mata besar seperti kristal dari makhluk kecil itu. Baru pada saat itulah Kincuan menyadari tingkat kultifasinya sendiri. Tingkat kesembilan dari alam formasi inti. Tidak menembus yellow rank. Kincuan sedikit kecewa. Namun, dia telah mendapatkan roh naga. Apalagi Buddha Emas sepertinya telah memperoleh banyak manfaat. Tingkat kesembilan dari rilem formasi inti. Setelah beberapa waktu, dia akan dapat mencoba melakukan terobosan ke level kuning. Teknik kekuatan sembilan naga Kincuan memiliki terobosan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Kebenaran dalam tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat. Bersamaan dengan itu, aura Buddha dan Hartaki juga meningkat pesat. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang menakutkan. 10.000 ton kekuatan. Ini adalah kekuatan fisik dasar. Ini adalah fondasinya. Kekuatan ini membuat kekuatan Kincuan lebih stabil dan lebih ganas. Pada saat ini, binatang macan tutul naga bersinar dengan cahaya kemasan. Itu tidak memiliki roh naga, tapi itu adalah inti naga. Tingkat kuning. Kincuan tidak menyangka mutiara jiwa naga memiliki efek yang begitu besar pada binatang macan tutul naga. Itu benar-benar telah mencapai tingkat kuning. Ukuran benda kecil itu masih belum berubah. Hanya pesonannya yang berubah. Hanya dengan melihat penampilannya, itu masihlah seekor naga macan tutul yang tampan dan cantik. Namun, hanya Kincuan yang tahu betapa menakutkannya benda kecil ini. Saat berada di alam formasi inti, ia sudah bisa membunuh mereka yang berada di tingkat hitam. Sekarang di level kuning, Kincuan tidak tahu apakah itu bisa mengancam mereka yang ada di level bumi. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh mereka yang berada di tingkat hitam. Ini membuat Kincuan sedikit tenang. Setelah beberapa waktu, dia juga bisa menembus ke level kuning. Terlebih lagi, bahkan sekarang, kekuatan Kincuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ia memiliki terobosan dalam susunannya. Setelah menghapus Arai, Kincuan keluar. Saat dia berjalan keluar, dia melihat sekelompok orang berjalan masuk. Orang yang memimpin mengenakan jubah seputih salju. Dia sangat tampan. Di mata Kincuan, dia adalah eksistensi yang sangat mencolok. Tuan Muda Changlan, Aku sudah bilang, Aku tidak menyukaimu. Jangan datang. Saat Hegemon Kinceng selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat Kincuan. Matanya cerah, tapi dia masih berjalan menuju Kincuan dengan hati-hati. Nona Kinceng, Aku sangat menyukaimu. Aku tahu ini agak mendadak, tapi kita bisa mulai dari berteman. Tuan Muda Changlan tersenyum percaya diri dan elegan. Dia yakin bahwa jumlah wanita yang menyukainya bisa membentuk garis puluhan mil. Suaranya lembut, magnetis, dan bersih. Ketampanan pria ini sebanding dengan wanita. Kincuan, Hegemon Kinceng berbisik dan memeluk lengannya. Kincuan tersenyum dan mengusap hidungnya ke hidung Hegemon Kinceng dengan penuh kasih. Hegemon Kinceng tersipu, tapi dia tidak menghindarinya. Dia sangat pemalu sehingga dia membenamkan wajahnya di dadanya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Ketika Tuan Muda Changlan melihat keintiman di antara keduanya, amarahnya memuncak. Bahkan tubuhnya gemetar. Dia tidak sabar untuk menggantikan Kincuan sekarang. Pada saat ini, Kincuan tersenyum dan menatap Tuan Muda Changlan. Tuan Muda Changlan, kan? Kinceng adalah wanitaku. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Juga, jangan ganggu dia lagi. Kincuan berbicara dengan tenang. Ekspresi Tuan Muda Changlan sedikit tidak sedap dipandang. Bukankah orang dari kota Changlan itu sopan dan hormat padanya? Kapan dia pernah diusir seperti ini? Berat, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan Muda Changlan? Kamu pikir kamu ini siapa? Ketika Tuan Muda Changlan sedang berbicara, bukan giliranmu untuk menyela. Seorang pria muda di samping Tuan Muda Changlan menonjol dan berbicara dengan lantang. Kapan giliranmu untuk berbicara di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Kincuan mengangkat alisnya. Kamu, kamu, baiklah. Nak, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu berjuang untuk mencapai 15 besar di tingkat menengah. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Aku datang ke sini hari ini karena aku punya sesuatu untuk memberitahu Anda. Pria muda itu berbicara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kincuan tidak berbicara dan hanya menatapnya dengan tenang. Baiklah, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Tinggalkan Nona King Cheng dan aku akan memberimu slot untuk bergabung dengan Cloud Sky Sek. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Ini sangat murah untukmu. Pria muda itu sepertinya merasa sedikit sakit hati saat berbicara. Slot untuk bergabung dengan Sekte Cloud Sky. Kincuan tahu sedikit tentang ini. Di belakang lima kota termasuk kota Changlan berdiri kekuatan besar yang disebut Cloud Sky Sek. Di mata Sekte Langit Awan, kekuatan terkuat di kota Changlan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bergabung dengan Cloud Sky Sek seperti naik ke surga dalam satu langkah. Bahkan identitas murid biasa pun luar biasa. Tuan muda Changlan adalah murid dari Cloud Sky Sek. Apalagi posisinya di Cloud Sky Sek sepertinya cukup bagus. Dia tampaknya seorang diaken. Slot ini sangat berharga. Bahkan bisa dikatakan nilainya tak terukur. Lagi pula, manfaat bergabung dengan Cloud Sky Sek terlalu besar. Belum lagi, seseorang dapat mempelajari seni bela diri yang lebih baik dan menikmati sumber daya kultifasi yang berharga. Namun, Kincuan juga tahu bahwa yang lemah adalah mangsa yang kuat. Terlebih lagi di sekte tersebut. Selain itu, dia tidak merasa slot ini sangat berharga. Sudahkah kamu mengatakan cukup? Jika sudah, pergilah. Jangan ganggu aku. Kincuan mengerutkan kening. Bab 300. Setelah ditolak oleh Kincuan, pemuda itu tampak sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia melihat ke Kincuan dan berkata dengan dingin, jangan malu-malu. Kuota abis. Keluar dari kota Changlan. Ekspresi Kincuan berubah. Dia memandang Tuan Muda Changlan dan memperhatikan bahwa pihak lain tampak sangat tenang. Kincuan tersenyum dan berkata, nada yang sangat besar. Tuanmu bahkan tidak mengatakan apa-apa dan kamu, seekor anjing, sudah bertingkah sangat arogan. Pemuda itu adalah bawahan Tuan Muda Changlan dan dipercaya oleh Tuan Muda Changlan. Selain itu, dia tidak mengira bahwa dia adalah anjing Tuan Muda Changlan. Dia merasa bahwa Tuan Muda Changlan adalah seorang teman dan bawahan yang dapat dipercaya. Pemuda itu menyipitkan matanya. Niat membunuh di matanya tampak terwujud saat dia berjalan menuju Kincuan selangkah demi selangkah. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini dan membiarkan anjingmu menggigit orang? Saya akan memukul anjing berdasarkan pemiliknya. Saya ingin tahu apakah Anda akan mengendalikan anjing Anda. Kincuan menatap Tuan Muda Changlan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memukul anjing saya, kata Tuan Muda Changlan dengan tenang. Tubuh pemuda itu bergetar dan dia linglung sejenak. Namun, dia masih berjalan menuju Kincuan. Dia masih seekor anjing. Dia tidak merasa banyak ketika Kincuan memarahinya. Namun, meski Tuan Muda Changlan melindunginya, kata-kata itu seperti pisau baja menggores tulangnya, membuatnya merasa sangat sedih. Pemuda itu memiliki ego yang kuat. Dia juga seorang jenius. Meskipun dia tidak sebaik Tuan Muda Changlan, dia lebih kuat dari kebanyakan orang jenius. Dia mengira bisa dianggap sebagai teman, tapi sayangnya, dia dianggap sebagai anjing. Hahaha, bagus, bagus. Akhirnya aku melihat apa itu arogansi. Melanggar wilayahku dan bahkan melukai orang. Apa menurutmu aliansi sangtuari mudah diganggu? Kincuan menatap Tuan Muda Changlan dengan tatapan dingin sebelum dengan lembut mendorong hegemon King Cheng di belakangnya. Niat pertempuran di tubuh Kincuan melonjak dan aura mistis menyebar. Anak muda, aku akan bertarung denganmu hari ini dan memberitahumu celah di antara kita. Jangan khawatir, aku, Changlan, tidak akan membunuhmu, kata Tuan Muda Changlan sambil tersenyum. Desir. Tekanan besar menekan ke arah Kincuan. Kekuatan abadi mata ilahi. Kincuan menatap Tuan Muda Changlan dengan dingin. Tidak hanya dia tidak ditekan oleh pihak lain, tetapi dia bahkan menekan 10% dari kekuatan pihak lain. Menarik. Ayo, ambil ini. Changlan tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Kincuan. Tangan awan pengangkat langit. Jejak telapak tangan Cian, tidak terlalu besar, melesat ke arah Kincuan. Kulit Kincuan sangat berubah. Kesenjangan di antara mereka sedikit terlalu besar. Selain itu, bakat bawaan Tuan Muda Changlan ini sangat tinggi. Dia menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha bersembunyi, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Cakar naga berlian. Kincuan tidak punya pilihan selain menyerang dengan kedua tangan. Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar, dan yang mengejutkan Kincuan, naga di dalam tubuhnya melepaskan kekuatan aneh. Saat Kincuan menyerang dengan kedua tangan, cakar naga besar menerkam ke langit. Cakar naga emas sangat jelas. Prasasti naga facra di atasnya sangat jelas. Itu memancarkan tekanan dan ketajaman yang tak tertandingi saat ia meraum dan melonjak ke langit, bertabrakan dengan tangan awan pendukung langit. Bang. Sosok Kincuan terhuyung ke belakang, wajahnya pucat. Ini adalah 30 persen dari kekuatanku. Ambil langkah lain dariku. Tuan muda changlan maju selangkah dan dengan cara yang sama mengulurkan tangannya. Tangan awan pengangkat langit. Jejak telapak tangan cian menekan dengan keras. Berlian besar dao. Berlian besar dao. Kincuan memikirkan dao besar intan dan sutra intan. Dalam sekejap, seluruh pribadinya menjadi hikmat. Dia mengulurkan tangannya. Itu sangat tenang, tetapi memiliki momentum yang tak terkalahkan. Wajah Tuan muda changlan terlihat serius. Ada jejak kekejaman di matanya saat tangannya tiba-tiba ditekan. Kincuan tidak punya keinginan dan menjawab dengan satu tangan. Ledakan. Engah. Engah. Kincuan memuntahkan setegup darah, tetapi dia juga terpana karena dia telah menembus level kuning. Setelah memuntahkan setegup darah, penghalang antara alam formasi inti dan tingkat kuning rusak begitu saja. Sejumlah besar energi memasuki tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat, memasuki level baru. Golden dan didantiannya menjadi lebih emas. Itu hampir seukuran telur ayam, mengandung kilurus dan kinaga yang tak terbatas. Roh naga masih melilit golden dan. Setelah memuntahkan setegup darah, luka Kincuan tidak terlalu serius. Setelah menerobos ke alam berikutnya, seluruh alam niat dan tubuhnya berbeda. Tingkat kuning. Melihat Kincuan telah memuntahkan darah, Hegemon Kinceng datang dan memeluk Kincuan dengan wajah pucat. Dia menatapnya dengan prihatin, matanya yang dingin dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum dan mengusap kepalanya. Anjing apa yang kentut tuan muda changlan? Dia tidak istimewa. Perhatikan bagaimana suamimu, suamimu akan memukulinya hari ini. Kincuan tersenyum dan meminta Hegemon Kinceng untuk mundur. Kincuan telah menerobos. Sekarang, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia bahkan bisa melindungi dirinya dari keberadaan seperti tuan muda changlan. Mata Dewa Emas. Kursi Dewa Lima Bunga. Angin Mendalam. Kincuan maju selangkah dan langsung muncul di samping tuan muda changlan. Mengangkat tangannya, dia mengeksekusi yin yang palem. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan mata. Tuan muda changlan tetap tidak bergerak dan mengangkat tangannya untuk mempengaruhi Kincuan. Desir. Naga macan tutul binatang muncul dan bergegas menuju tuan muda changlan dari samping. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kedalaman angin Kincuan. Cakar kecilnya yang tajam menebas tenggorokan tuan muda changlan. Mata tuan muda changlan dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengguncang lengannya dan gelombang kejut mistis menyebar. Dragon Leopard Beast langsung dikirim terbang. Kincuan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Sangat kuat. Langkah yin yang. Kincuan melompat keluar dan menghindar. Dia mengeluarkan busur berat misteriusnya dan dengan cepat mencabut panah. Panah jimat. Desir. Mengaum. Mn. Mata Kincuan berbinar. Kali ini, sepertinya berbeda. Kali ini, bayangan panah lebih kecil, tapi bayangan naga lebih padat. Itu melilit panah dan panjangnya hanya tiga kaki. Namun, jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka akan mengira itu adalah naga sungguhan. Naga emas bercakar lima memiliki warna kemasan yang hangat dan tubuh yang kokoh. Raungan naga yang keras mengguncang lingkungan. Ini karena roh naga, wajah Kincuan dipenuhi dengan ekstasi. Kincuan tidak peduli lagi dan langsung menembakkan panah ketuan muda changlan. Mengaum. Raungan naga melonjak ke langit. Pada saat ini, naga kecil itu meletus dengan lingkaran cahaya yang terang. Cahaya kemasan menyilaukan dan tajam seolah hendak melahap seseorang. Itu berbahaya dan kejam. Itu adalah aura yang mengerikan dan ganas. Kali ini, ekspresi Tuan Muda Changlan berubah. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menebas. Kultifasi Tuan Muda Changlan ada di pedang ini dan ada beberapa segel tangan. Aura pedang langsung bertabrakan dengan panah Kincuan. Ledakan. Sosok Tuan Muda Changlan melintas dan langsung bergegas menuju Kincuan. Kali ini, tampaknya pihak lain memiliki niat untuk membunuh. Saat ini, Kincuan tidak punya pilihan lain. Karena ini masalahnya, dia tidak bisa disalahkan karena kejam. Susunan Lima Unsur Budha Suci Kincuan bisa menggunakannya sendiri. Pada saat ini, Great Earth Gold Dragon Bear dan Dragon Leopard Beast muncul di barisan. Domain Gravitasi Kincuan langsung menduduki posisi api dari susunan lima elemen Budha Suci, sedangkan binatang macan tutul naga berdiri di posisi emas. Posisi ini bisa lebih tajam. Mengaum. Tuan Muda Changlan berhenti di tengah jalan dan mengerutkan kening. Kemudian, dia memanggil singa putih salju sepanjang 30 meter, Flying Cloud Snow Lion King. Sayapnya terbentang lebih dari 200 meter. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.